Buat teman-teman yang di sini menulis copywriting dan copywritingnya pengen terlihat lebih kurih dan lebih persuasif, kamu bisa gunakan yang namanya Sensory Word. Apa itu Sensory Word? Akan kita bahas setelah yang satu lagi. Hai, kembali lagi bersama saya Syaw Andres dari Social Media Market.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini kita akan belajar tentang Sensory Word, teman-teman. Jadi kalau kamu di sini belum pernah mendengar Sensory Word atau pernah mendengar, sebenarnya ini nggak asing, teman-teman, kalau saya nanti jelaskan ya. Dan video ini dibuat juga berdasarkan permintaan ya, dari banyaknya ada ya teman-teman di Youtube, SMM juga tanya, Mas, bahas lebih detail dong tentang Sensory Word ya. Yaudah, kita buat video. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya. Oke. Jadi Sensory Word itu apa, teman-teman? Sensory Word singkatnya adalah kata-kata yang bisa memicu panca indera kita. Nah, panca indera, manusia itu kan ada lima ya. Pendengaran, penciuman, pengecap ya, perabah, sama perasa. Oke, ini adalah Sensory Word. Dan kenapa Sensory Word ini penting? Karena Sensory Word ini memudahkan orang, teman-teman, untuk membayangkan kata-kata yang kamu tuliskan. Sebagai contoh, kalau kamu pernah baca novel, atau kalau belum baca, Coba baca ya, entah itu fisik ya, atau online. Kalau kamu lihat, novel itu banyak yang bilang, Kalau saya, menurut saya ya, awalnya novel itu terkesan membosankan. Kenapa? Karena isinya cuma tulisan. Tapi, kenapa yang baca novel itu banyak banget, teman-teman? Saya itu fiksi atau non-fiksi ya. Karena novel itu menggunakan Sensory Word sebetulnya. Jadi, novel yang jadi menarik dari novel itu adalah Sensory Word yang dituliskan. Sehingga kita itu dapat membayangkan. Kalau kejadian yang ada di dalamnya itu kayak gimana. Nah, itulah, itu kenapa pentingnya teman-teman juga dalam menulis copy, copywriting ya, itu kamu bisa gunakan Sensory Word ya. Dan saya akan berdasarkan satu-satu ya Sensory Word apa aja yang kita bisa gunakan. Beserta contohnya, agar kamu lebih bayang. Nah, ini ya, lima ya teman-teman ya. Jadi, nanti teman-teman akan belajar. Dan teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya untuk produk atau jasa kamu. Yang pertama adalah penglihatan. Jadi, kalau misalkan penglihatan itu produknya seperti makanan, fashion, atau apapun itu ya. Yang orang itu bisa memicu penglihatannya. Itu ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan. Seperti, terang, glowing, warnanya cakep, warnanya kalem, mungkin bercahaya atau bergilah. Dan lain sebagainya. Contoh kata-katanya, jika kamu menggunakan Sensory Word, contohnya seperti ini. Yuk, miliki kulit yang glowing dan bikin cowok-cowok salting. Contohnya, kalau misalkan itu skincare. Kalau misalkan, apa? Baju gimana, mas? Nah, kamu bisa kasih Sensory Word. Jadi, alih-alih kamu bilang, oh, warnanya bagus kok, warnanya cakep kok. Dijamin kamu suka deh. Kamu bisa jabarkan. Misalkan, oh, pilihan warnanya ada banyak ya. Ada orin, misalkan ada motif coklat, mungkin. Kayak gitu. Jadi, lebih detail, teman-teman. Lebih spesifik. Agar orang itu bisa membayangkan. Oke? Dan kata-katanya, ini beberapa kata-kata yang bisa kamu biju. Terang, glowing, warnanya, percahaya, dan lain sebagainya. Jadi, ini kita nggak mungkin sertakan semuanya ya. Karena kalau kita sertakan semuanya, video ini bisa jadi berjam-jam. Cuman, nanti kamu bisa search saja. Sensory Word di Google itu ada banyak artikel yang bahas. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Karena yang kita bahas dalam itu ada di kelas cooperating. Sebenarnya, teman-teman, bersama contohnya. Next. Sensory Word penciuman, teman-teman. Jadi, doom. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu menjual barang-barang produk atau jasa yang bisa memicu penciuman. Seperti skincare, mungkin. Atau apalagi makanan. Atau apalagi parfum. Nah, parfum itu kan sebenarnya juga agak tricky ya, teman-teman. Kenapa tricky? Karena orang kalau beli parfum, itu kan idealnya mereka harus mencium baunya kan. Biar mereka bisa lihat, oh ini kayaknya cocok buat saya nih. Tapi, kalau misalkan teman-teman jualannya online, itu kan nggak bisa kan. Sulit kan. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin kirimin tesil satu-satu untuk mereka cium baunya. Maka dari itu, kamu bisa gunakan Sensory Word ini. Contohnya, arum. Aromanya bikin niler. Baunya sedap. Wangi. Wanginya segar. Kalau parfum itu biasanya wanginya manly. Wangi citrus mungkin. Wanginya apa. Wanginya itu kayak kulit jeruk. Nah, itu orang kan lebih kebayang kan. Nah, itu yang bisa kamu gunakan untuk copywriting. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat iklan-iklan parfum itu kan biasanya pakai perumpamaan gitu kan. Jadi, kayak cowok ini awalnya, contoh ya, Cooper gitu kan. Pakai semprot parfum ini, terus cewek-cewek menegar. Itu kan sebenarnya agar kita itu dapat membayangkan kan. Oh, ini ya efeknya kalau pakai parfum itu. Ya. Nah, kalau misalkan kata-katanya gimana. Contohnya kayak gini. Bau manis dan gurih dari roti X ini memang bikin niler. Oke. Contohnya seperti itu. Jadi, kamu bisa gunakan kayak bau, aroma, harum, wangi. Itu yang kata-kata yang bisa memicu penjuman. Ya. Indra penjuman maksudnya. Next lagi, pengecap ya. Jadi, pengecap ini kepake banget ya. Khususnya untuk roti makanan. Nah, ya. Karena bahkan kan, karena kan ini yang men-trigger rasa ya. Atau lidah, atau mulut kita ya. Jadi, kata-katanya itu bisa seperti guri, crispy, manis, pedas, asin, rasanya lezat, asem, atau apapun itu. Jadi, orang itu lebih mudah kebayang. Jadi, kalau kamu bilang, roti saya enak kok. Roti ini dijamin enak, Paul. Enak itu gimana, teman-teman? Karena enak itu subjektif ya. Enak menurut saya dan enak menurut kamu itu beda pasti kan. Sandar enak menurut orang itu beda-beda ya. Tapi, kamu bisa mengakalinya dengan menambahkan sensory word ini. Jadi, orang lebih kebayang rasanya gimana. Walaupun mereka hanya melihat tulisannya, teman-teman. Tapi, mereka bisa membayangkan di benak mereka. Karena kamu menggunakan sensory word. Ya. Contoh kata-katanya kayak gini. Resep warisan turun-temurun sate X ini. Yang bikin daging satenya lebih juicy dan punya cita rasa yang khas. Contohnya kayak gitu ya. Mungkin membuat kamu, wah ini menarik nih sate X ya. Gak ada ya. Ini contoh aja. Oke. Jadi, kamu bisa lebih spesifik, teman-teman. Daripada pakai enak, lezat, nikmat, pakai yang lebih detail. Ya. Next. Peraba, teman-teman. Peraba ini biasanya dipakai di produk fashion ya. Fashion atau produk kayak body lotion. Itu kan kepakai banget ya. Karena kan tekstur kan. Itu kan kerasa ya. Jadi, ada banyak ya kata-katanya ya. Lembut, halus, lentur, lunak, kering, adem, teksturnya apa. Nah, itu ya bisa kamu tambahkan. Contoh kata-katanya. Duster X kayaknya halus dan adem ya. Lembutnya selebut kasih ibu. Dika sendiri. Contohnya kayak gitu ya. Jadi, kamu bisa tambahkan sensory word peraba ini. Untuk produk-produk yang memang bisa memicu sensory peraba ya. Jadi, kamu bisa sesuaikan aja. Oke. Contoh kata-katanya. Kalau misalkan kamu tanya. Mas, ini kan sepenggal-sepenggal gitu ya mas. Kalau jadi satu kalimat, satu copywriting itu gimana ya mas ya? Ini contoh ya. Ini contoh copywritingnya. Dan kita akan bedah juga sensory word yang dipakai apa aja ya. Ini contohnya. Jujur nih, ini tahu goreng. Garing plus rempah-rempahnya pas banget. Warna tahunya juga kuning kemalesan. Terus dalamnya itu kayak ada bumbu, capek, pedas, dan ada manis-manisnya. Teksturnya juga kriuk. Cocok banget buat nonton TV sama keluarga. Kalau kamu mau jadi orang ke-599 yang nyobain tahu ini, silahkan weakan nomor ini. Contohnya kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau kita bedah ya. Sensory word apa aja yang dipakai, sehingga copywriting ini bisa lebih menarik. Yang pertama, kalau kita lihat, ini memicu penglihatan. Garing. Warnanya kuning kemasa. Dari warnanya aja udah kelihatan. Dalamnya ada bumbu capek. Nonton TV. Itu sensory word penglihatan. Sensory word pengecap, contohnya seperti ini. Rempah-rempahnya gurih, bedas, dan manis. Oke. Dan sensory word berapa teksturnya. Jadi, dengan teman-teman itu menambahkan sensory word ini, copywriting kamu bisa lebih menarik, teman-teman. Dan bisa lebih persuasif. Dan kalau kamu lihat, sebenarnya nggak semua kata-kata sensory ini bisa kita masukkan dalam copywriting kita. Disesuaikan aja sih dengan produk atau jasa kita. Tapi, dengan kamu melihat ini, itu nanti kan memudahkan kamu dalam menulis copywriting. Yang lebih persuasif dan lebih efektif. Kurang lebih itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga kamu dapat gambarannya. Dan kalau kamu suka video-video yang ada di channel ini, pastikan kamu juga subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.